Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Menjawab Penyataan saudara kita M Menurut baik-baikir jangan samakan Epes agamaku dengan Agamamu karena jelas beda Epes agamaku tidak bisa menjadi manusia Tuhan turun ke bumi Untuk menyebarkan kabar gembira Dan menunjukkan besar sekali cintanya Kepada manusia bukan hanya Sekedar pengakuan cintanya kepada manusia Yang ditulis di kitab Kalau beda mungkin betul Kalau iblis di Kacamata kemah islam itu Dia bisa berubah Dan berwujud apapun Termasuk malaikat Oleh sebab itu mungkin juga inilah Sebab alasan tapi aku yakin inilah alasan Salah satu alasan Tuhan Tidak bisa dilihat oleh manusia Selain Tuhan itu adalah Sumber cahaya sumber kekuatan Ya kita tidak akan mampu untuk melihatnya Kita ini makhluk yang sangat lemah Makhluk yang sangat rendah Apalagi kita ini Makhluk yang banyak dosa Jadi sepertinya kok mustahil melihat Yang mahasuci itu Yang mahasuci melihat yang mahasuci itu Mustahil Apalagi manusia Jadi Tuhan atau Tuhan menjadi manusia Tuhan dan karena si jadi manusia Atau mungkin Tuhan menjadi Sesek manusia Untuk menembus dosa Ataupun juga untuk Mewujudkan kasih sayangnya Kepada manusia Orang dia tidak jadi apapun Dia tetap menjadi Tuhan saja Semuanya tercukupi Aneh kamu Kalau saya berfikir Kalau logikanya seperti itu Saya rasa tidak masuk sama sekali Tuhan tidak jadi apapun Sampai detik ini Sampai detik ini Tuhan tetap menjadi Tuhan Itu saja saya Semua makhluk di bumi ini Bisa makan Bisa minum Punya jodoh Dan juga mati Tanpa Tuhan itu menjadi makhluk Apapun Tanpa dia berubah menjadi siapapun Itu faktanya dan buktinya Dan aku rasa seperti itu Tuhan mustahil menjadi makhluk Makhluk mustahil menjadi Tuhan Dan itu logika yang sangat Tidak masuk akal Dan Tuhan juga berjanji Saudara ku Bahwa dia akan menunjukkan dirinya Menunjukkan wajahnya Nanti di saat kita di surga Itu aku rasa betul Soalnya apa Kita ini Kalau sudah di surga Makhluk Makhluk yang sudah Dicucihkan Dan Terjamin dari Dosa Secara otomatis Kita itu bersih dari dosa Kalau misalkan itu alasannya Kalau menampakkan diri Ya masuk akal Karena kita ini Sudah bersih semuanya Kita benar-benar mengenal Tuhan Kita benar-benar bersih dari dosa Jadi ya Pantas kalau Misalkan Allah menunjukkan wajahnya Allah menunjukkan dirinya Dan kita mampu Secara otomatis kita dimampukan Oke Jadi kita Fisik kita Pikiran kita Hati kita Semuanya ya Semuanya Kita di dunia ini Secara otomatis Beda kita nanti di Surga Atau di akhirat Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton